Penangkapan buaya ini dilakukan warga setelah hewan liar ini kedapatan berada di dalam kolam salah seorang warga desa Sidondo 1, KW Patensiki. Pemilik kolam, ikan kaget dengan kemunculan buaya di kolamnya saat ia hendak menerimakan. Warga kemudian menangkap buaya ini untuk mencegah buaya ini menyerang manusia. Buaya ini pun kemudian diikat di bagian kaki dan mulutnya agar tidak berontak. Buaya yang ditangkap ini sendiri memiliki panjang sekitar 2 meter dan diduga adalah jenis buaya rawa. Adanya buaya masuk ke perkampungan ini sendiri di desa Sidondo 1 adalah kali pertama terjadi dan diduga ini karena buaya tersebut lapar. Hewan tangkapan warga ini pun telah diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Sulawesi Tengah. Masuk di dalam empang, kemungkinan saat itu empang ya ikannya sudah tidak banyak lagi itu. Tapi itu buaya menurut perkiraan saya itu sudah lama di sini buaya, bukan lagi tinggal tadi malam. Untuk ukuran buaya sendiri berapa meter? Ukuran buaya itu kalau panjangnya 2 meter setengah, kami ukur tadi malam. Dan pagi. Diameternya itu kalau ini mungkin diametre 50 atau 70 begitu sudah. Cara bertangkapnya pakai apa? Pakai tali. Pakai tali ya? Iya. Pakai tali dengan pakai itu pipa, peralon. Pakai tali kasih masuk dalam para loon, baru kan bikinnya, baru kita kasih masuk di kepelanya, baru ditarik. Oh iya. Itu kan caranya. Terus om apa yang... Jamie Hendrik, Radar TV Palu. Kalau masalah yang dirugikan, manusia tidak ada.